Sapa ribuan nasabah PNM, Jokowi ingatkan soal disiplin permodalan. Lembaga penjamin simpanan pertahankan suku bunga penjaminan di angka 4,25 persen. Turun harga, tiket WUSH bakal dijual mulai Rp150.000. Selamat malam, pemirsa. Anda menyaksikan kilas Tusantara edisi Selasa 30 Januari pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya, Suwanti. Presiden Jokowi Dodo hadir dan menyapa sekitar 5.000 nasabah permodalan nasional madani PNM Mekar di Bantul. Jokowi membagi pengalaman berwirausaha dan mendekankan soal pentingnya disiplin. Presiden Jokowi Dodo ingatkan artinya disiplin dalam berwirausaha, khususnya dalam mengatur pinjaman permodalan. Berbicara di depan 5.000 nasabah permodalan nasional madani PNM Mekar Bantul, Yogyakarta, Selasa 30 Januari, Jokowi mengatakan kunci sebagai pengusaha adalah disiplin, termasuk disiplin mencicil modal yang didapat dari pinjaman. Berbekal modal, skala usaha bisa berkembang secara bertahap. Jadi kecil, yang kecil bisa menjadi menengah, yang menengah bisa menjadi besar. Tapi memang harus setahap demi setahap. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung besar atau langsung jadi pengusaha menengah, nggak bisa. Saya mengalami semuanya. Mengalami. Saya bisa bercerita itu karena saya mengalami. Sementara itu Direktur Utama Permodalan Nasional Madani Arief Mulyadi mengatakan, hadirnya PNM dapat memperdayakan sektor ultramikro. Terlebih lagi dengan bergabungnya PNM di dalam sinergi holding ultramikro dengan Bank BRI dan Pegadaian. Bahkan beberapa bulan yang lalu, beberapa nasabah kami kirimkan ke Thailand untuk melihat bagaimana para pelaku usaha kecil dan menengah bisa berkembang didukung oleh pemerintah. Pada tahun 2016, nasabah PNM Mekar mencapai 400 ribuan dan kini meningkat menjadi sekitar 15 juta nasabah. Selain membantu permodalan, PNM juga memberikan bimbingan di bidang intelektual dan sosial yang menjadi kunci menekan kredit macet bagi pengusaha kelas mikro dan menengah. Dari Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, kantor berita antara mewartakan. Sementara itu di Jakarta, Lembaga Penjamin Simpanan LPS mengumumkan tingkat suku bunga penjaminan simpanan rupiah tetap berada di level 4,25 persen. Lembaga Penjamin Simpanan LPS menetapkan untuk mempertahankan tingkat suku bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum di level 4,25 persen. Disampaikan langsung oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudi Sadewa dalam konferensi pers penetapan tingkat bunga penjaminan 2024 yang digelar di kantor cabang LPS di kawasan SJBD pada selasa 30 Januari. Yudi menyebutkan tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum tetap berada di level 2,25 persen. Sementara untuk tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah pada bank perekonomian rakyat tetap di level 6,75 persen. Mertapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum dan BPR serta simpanan valuta asing di bank umum dengan rincian masing-masing sebagai berikut. Untuk bank umum rupiah 4,25 persen, valas 2,25 persen. Untuk bank perekonomian rakyat atau BPR rupiah di 6,75 persen. Tingkat bunga penjaminan tersebut akan berlaku efektif sejak periode 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Mei 2024. Dengan mempertahankan tingkat suku bunga, LPS berharap dapat menjaga sinergi kebijakan lintas otoritas dalam mendukung pemulihan kinerja intermediasi perbankan. Suku bunga yang tetap juga diharapkan dapat memberikan ruang lanjutan untuk berbankan dalam merespons kebijakan moneter dan tingkat bunga penjaminan. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Bagi Anda pemirsa yang ingin menjajal bus, patut bersiap. Karena per 3 Februari mendatang, harga tiket kereta cepat tersebut bakal dijual dengan harga mulai dari Rp150.000. Skema tarif baru ini diharapkan bisa meningkatkan pengguna hingga 80% perharinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan tentunya ada sejumlah faktor yang menentukan dari harga-harga yang diterapkan di antaranya seperti jam sibuk atau di luar jam sibuk, kemudian juga hari kerja, weekday, ataupun juga pada saat akhir pekan, dan juga tentunya low season dan high season seperti momen liburan, ini juga akan menentukan besaran dari tarif yang diterapkan pada tarif binansi. Berita mengenai tarif tiket mustadi menjadi penutup jumpa kita di hari ini. Gilas Nusantara hadir kembali esok hari di jam yang sama pukul 13.20 WIB. Terima kasih dan sampai jumpa!